Intro Seorang wanita yang sedang hamil, pasti sering mendengar orang bilang jangan konsumsi nanas terutama pada semester awal. Bromelin yang merupakan zat aktif pada nanas, dikatakan memang mempunyai efek terhadap hormon prostaglandin. Efeknya adalah pelunakan dari sertik. Tetapi efek tersebut hanya dapat diperoleh apabila mengonsumsi nanas dalam jumlah besar. Berapa banyak sih? Dari jurnal dikatakan efek tersebut akan diperoleh dengan mengonsumsi sebanyak 5-8 butir nanas. Taukah anda efek tersebut hanya dapat diperoleh apabila kita mengonsumsi nanas dalam jumlah yang sangat besar, yaitu sebesar 5-8 butir nanas dalam satu waktunya. Sedangkan konsumsi hanya 1 atau 2 juring nanas tidak memberikan efek samping, karena kandungan bromelina sangat sedikit. Tetapi memang rasa asam dari nanas terkadang memacu. Semakin bertambahnya mual muntah yang timbul pada trisemester pertama. Oleh karena itu, perhatikan jenis kehamilan anda. Apabila memang sudah terdapat mual muntah yang berlebihan, memang sebaiknya dihindari mengonsumsi nanas yang masam terlalu berlebihan. Saya Dr. Ferawati Sudharma, MGC SPGK, untuk Hidup Sehat Plus.